Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Pak Andor Inggris Jumpa kembali dengan channel saya Pak Andor Inggris Oke teman-teman, kali ini kita akan berlatih Bagaimanakah cara mudah bertanya dengan menggunakan Bahasa Inggris Oke, berikut beberapa pertanyaan dalam Bahasa Indonesia And then we have to translate the questions into English Kita harus menerjemahkan dalam Bahasa Inggris Oke, now we start from number one Apakah kamu baik-baik saja? Ini berarti yes no question Di sini tidak ada kata kerja, baik-baik saja Ini berarti kita memerlukan apa yang disebut dengan to be ya Apakah kamu berarti are you? Are you? Baik-baik saja, are you alright? Atau are you okay? Boleh juga Are you alright? Oke, number two Apakah kamu dapat membantu saya memperbaiki sepeda motor saya? Ini juga apakah kamu dapat? Berarti kata kunyinya pada kata dapat ya Yes no question Dan berarti can you Can you help me Memperbaiki repair Sepeda motor saya My motorcycles Can you help me repair my motorcycles? Oke, number three Apakah ayahmu di rumah kemarin? Kata kuncinya ini ada kemarin Berarti waktu lampu Berarti simple past Apakah ayahmu ada di rumah? Ini tidak ada kata kerja Berarti kita harus menggunakan To be worse ya Karena lampu ya Where's your father Di rumahnya at home? Yes Yesterday Oke, ikut ya Where's your father at home yesterday? Apakah ayahmu ada di rumah kemarin? Number four Maukah kamu ikut saya Pergi ke kantor Eh, ke konser, maaf Ini juga menekan yes no question Maukah? Berarti will ya Will you Ikut? Will you Ikutnya ada accompany Will you accompany me Pergi To go To A Concert Concert ya Concert Will you accompany me To go to a concert Right, number five Buku-buku ini Milikmu bukan Ini apa yang disebut dengan Apa itu Buku-buku ini Milikmu bukan These books Are Yours Aren't Aren't They These books Are yours Aren't They Buku-buku ini Milikmu Bukan Oke, good Number one Number six Adik perempuan kamu Bekerja di bank Bukan Seperti juga di atas ya Oke, good Ini adalah question tag ya Question tag Adik perempuan kamu Bekerja di bank Bukan Berarti You're Younger Sister Works In a bank Ini adalah Doesn't she Nah ini sebut dengan Question tag ya Question tag Di bagian belakangnya ini adalah Terdiri dari Terdiri dari Actually plus Subject ya Kalau statementnya Positif Maka Textnya Negatif Ya Seperti These books Are yours Ini kan Positif Maka belakangnya Question tagnya adalah Negative Aren't they Ini juga demikian Your sister Your younger sister Works in a bank Doesn't she Nah Karena sini belum ada Apa itu Accelerinnya Maka Accelerinnya dicari Karena ini works Berarti Disini Gunakan Doesn't Kalau sudah ada Tinggal Dinegatifkan Oke Good Number seven Apakah saya perlu Membantumu Menyelesaikan Pekerjaanmu Nah ini Berarti Apakah saya perlu Berarti ini adalah Should I Atau shall I Boleh juga Should I Help you Should I help you Menyelesaikan Finish Your work Or your Job Should I Help you Finish Your work Or your job Oke Good Number eight Apakah adik Perempuan kamu Mirip Ibumu Mirip Ini Adalah Dalam bahasinya Dengan like Like Sebagai Cektif Berarti Is Is your Younger Sister Like Your Mother Right Is Like Ini adalah Mirip Ya Kalau do Like Artinya suka Jadi Is like Ini like Sebagai Cektif Is your Younger Sister Like Your Mother Okay Number nine Apakah Ayahmu Suka Bepergian Nah Ini Bepergian Ini adalah Kata kerja Berarti Kita Menggunakan Das Ya Karena Ayahmu Ya Does Your Father Like Traveling Ya Setelah Like Ini Like Sebagai Kata kerja Kemudian Kemudian Dikuti Kata kerja Bentuk Ink Ya Karena Ini Apa Sebut Dengan Jeren Ya Ini Sebagai Objek Maka Kalau Kata kerja Harus Di Dalam Bentuk Ink Namanya Jeren Ya Oke Does Your Father Like Traveling Oke Number Ten Apa Yang Kamu Lakukan Di Waktu Luangmu Berarti What Ya What Do You Do Di Waktu Luangmu In Your Spare Time What Do You Do Apa Yang Kamu Luangkan In Your Spare Time Di Waktu Luangmu Mobil Baru Itu Milik Mu Bukan Berarti Ini The New Car Is Yours Isn't It The New Car Is Yours Isn't It Ini Bisa Juga The New Car Gunakan Ini Belongs To You Doesn't It Bisa Dua Macem Bisa Langsung Is Yours Isn't It Belongs To You Oke Good Begitu Teman-teman Kemudian Untuk Nomor 12 Silahkan Teman-teman Tulis Jawaban Di Kolom Komentar Apakah Kamu Bisa Membantu Saya Memindahkan Meja Ini Please Write down Your Translation In The Comment Kolom Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Begitu Teman-teman Materi Pelajaran Yang Saya Berikan Pada Sempatan Ini Terima Kasih Atas Dukungan Anda Terhadap Channel Saya Dan Bagi Yang Belom Silahkan Tekan Tombol Subscribe Like Dan Berikan Komentar Anda Thank you Very Much And See you Again Terima 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 kasih.